Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo memastikan penyidikan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara diusut tuntas. Sementara pihak keluarga almarhum Brigadir Setioher Lambang sangat terpukul akibat kejadian ini. Kapolri memastikan jajaran kepolisian di tingkat pusat akan turun melakukan pendampingan serta bantuan agar proses penyidikan bisa dipertanggungjawabkan untuk keluarga. Apakah ada unsur pidana atau unsur lain yang menyebabkan Brigadir Setioher Lambang meninggal dunia? Kapolri meminta kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara cermat. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, Secara tuntas kira penyelidikan saat ini masih berjalan, saya juga tidak mau terkesa-kesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi. Dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti. Apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain? Keluarga almarhum Brigadir Setioher Lambang masih syok dan belum mau memberikan keterangan. Sejumlah pelayat masih berdatangan ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah, termasuk teman-teman almarhum di Satuan Primob. Sebelumnya, keluarga menerima kabar Brigadir Setioher Lambang meninggal akibat kecelakaan. Korban meninggal dunia akibat luka tembak. Keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kejadian yang menimpa Brigadir Setioher Lambang. Katanya, ya kecelakaan itu. Tapi enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak ada sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Jadi enggak sempat enggak cerita apa-apa ya Pak? Enggak. Biasa-biasa saja ya? Tapi tiga hari yang lalu itu ngabari leteng-leteng saya meninggal di Papua. Pak, harapan dari keluarga sendiri Pak? Harapan saya juga ekelas saja. Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setioher Lambang, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara. Dugaan sementara, korban meninggal akibat lalai saat membersihkan senjata. Dari hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah luka tembak pada dada sisi kiri yang menembus jantung dan paru-paru, hingga mengalami pendarahan. Mantan kabar es krim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di program Sapa Indonesia Pagi menyebut perlu bukti yang lengkap di tempat kejadian perkara bila memang Brigadir Setioher diduga lalai membersihkan senjata. Tentunya akan ada alat-alat bukti pendukung yang mengatakan yang bersakutan sedang membersihkan senjata. Dan kemudian ada saksi lain ya yang menemukan pada saat yang bersakutan meninggal. Tapi yang jelas, yang saya ketahui pada saat itu Bapak Kapolda Kaltara sedang berada di Jakarta. Sehingga Walpree itu memang tidak sedang bertugas dan ada di mesnya tempat dia tinggal. Ada satu hal yang mungkin pengalaman saya dulu ya. Biasanya kalau orang bunuh diri itu kan biasanya dilakukan kepada bagian tubuh kepala. Jika sekarang kan di bagian tubuh badan dan tentunya ini akan menjadi satu bahan bagi ahli-ahli forensik kita yang menentukan dari arah mana kemudian apakah yang bersakutan itu tangannya kidal atau tangan kanan sehingga memegang senjata itu bisa memungkinkan terjadi keselakaan. Keluarga juga meminta otopsi ulang dan kematian Brigadir Setioher Lambang diusut tuntas. Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo berjanji polisi akan mengusut kasus ini secara transparan.